Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Citra Di video kali ini aku mau sharing Bagaimana aku men-style Outfit aku sehari-hari Oke pertama aku mau disclaimer Aku bukan expert di beda ini Tapi aku suka jadi aku mau sharing aja Lalu yang kedua Style aku tuh lebih ke simple dan basic gitu Dan warnanya juga Lebih ke art tone Jadi untuk yang Stylenya colorful mungkin Gak banyak yang bisa diambil dari sini Tapi mungkin bisa jadi Ada yang bisa dimanfaatkan Jadi kira-kira ada 7 tips dari aku Ya Langsung aja Oke yang pertama Jadi aku biasanya Cek ramalan cuaca dulu hari ini Itu cuacanya bakal kayak gimana Apakah hujan, panas, atau Mendung, atau biasa aja Apalagi untuk yang beraktivitas di luar ruangan ya Kan gak enak juga Kalau misalnya kita pakai Sweater in the hot day Gitu kan Tapi sebenernya Kita lebih baik Nyiapin baju ini dari hari sebelumnya sih Jadi besoknya kita tinggal pakai Dan let's go Oke yang kedua Ada trick color rules Jadi sebisa mungkin Pakai 3 warna Karena balik lagi Style aku kan simple Dan juga basic gitu Aku gak suka yang terlalu rame Banyak warna Jadi misalnya aku hari ini Kayak ini aku pakai warna putih Kerudung aku warna coklat Dan ada garis-garis hitamnya Memilih tasnya warna hitam Dan juga sendalnya warna hitam Ya something like that Cuma 3 warna gitu Terus bisa juga kayak misalnya Kamu pengen pakai warna kuning Tapi pengen juga nih Warna pink Yaudah Warna ketiganya berarti aku bakal mengambil Warna netral Kayak misalnya aku bakal warna Krem Atau gak putih Atau gak hitam Soalnya Biar meredam Warna dari yang pop gitu Tapi sebenernya Balik lagi Kalau kalian sukanya yang Color Colorful Wonderful Cheerful Ya It's okay But for me It's not Yang ketiga Kalau misalnya Aduh gak bisa banget nih Kalau cuma 3 warna Yaudah Aku bakal Using Color palette Yang aku pengen tunjukin Di outfit aku Dengan kata lain Aku bakal pilih Satu warna primer Misalnya aku pilih Warna coklat 2 Nah Aku bakal pilih Warna sisanya itu Yang warnanya terlalu Kayak putih Hitam Dan krem Jadi Coklat 2 Putih Hitam Krem Gitu Atau gak Bisa jadi Mungkin Lebih kayak Suasana pantai Jadi ada warna biru-birunya Bisa Bisa banget Kayak misalnya Aku pengen Warna coklat tua Dan aku kasih warna krem Kasih warna putih Dan juga kasih warna bir muda Kayak gitu Next yang keempat Aku bakalan Cuman pilih Satu item Dari outfit aku Yang bakalan Aku tonjolin Nah biasanya Item yang menonjol itu Memiliki warna yang terang Atau yang Pop Gitu Kayak warna kuning Pink Merah Atau gak Something yang Mempunyai motif Gitu loh Kayak misalnya Aku punya Rock Yang berpattern Kerudung Yang bermotif Itu juga Salah satu Yang bisa aku Tonjolin Tapi gak menutup Kemungkinan Warna soft Juga bisa jadi Hal yang bisa Kamu tonjolin Mungkin karena Warna yang soft itu Punya pattern Atau Punya Teksture So Kamu bisa Tonjolin juga Kayak misalnya ini Yang aku sekarang pake Ini kerudung aku Bermotif Ada garis-garis Gitu nya So Aku pake Baju polos Walaupun Bawahan aku ini Berteksture Tapi warnanya Dia Tidak Menandingi Si Yang aku pengen Tonjolin gitu loh Dan Motifnya pun Gak terlalu Menindih Si Item yang Aku pengen tonjolin Kayak gitu Dan misalnya Ini aku pake Rock warna coklat Pattern Nah Sisanya itu Aku gak akan Ambil pattern lagi Untuk kerudung Ataupun Bajunya Aku bakal Ambil warna Yang lebih Netral Dan lebih Polos Kayak Ini misalnya Bajunya Warna hitam Kerudungnya juga Warna hitam Dan Sepatu Dan tasnya pun Warna hitam So Ya Aku bakal Tonjolin Si Rock aku ini Gitu Sebenernya Gak apa-apa Terlebih Kalau misalnya Motifnya tuh Sama Menurut aku Itu jadi kayak Set gitu ya Tapi kalau misalnya Patternnya itu Bertabrakan Dan Membuat Buyar Konsentrasi orang Mau Perhatikan Kamu Apanya Ya Menurutku Aku bakal Tetap ngambil Satu item Aja yang Pengen aku Tonjolin Misalnya Tas yang Pengen aku Tonjolin Misalnya Ini warna pink The rest I will Wear black So People will Watch my Bag Ya Gitu deh Pokoknya Ngerti kan Ya Gitu deh Next yang kelima Akan lebih baik Jika Kamu punya Matching Antara tas Sama Alas kaki Yang ingin Kamu pakai Misalnya Aku Punya tas Warna hitam Dan aku Pakai Sepatu Warna hitam Atau Misalnya Aku punya Tas warna Coklat Aku bakalan Pakai Sepatu Warna Coklat Kenapa Karena Ini akan Membuat Kebingungan Kalian Sedikit Berkurang Dan juga Terlihat Lebih Neat Aja Kali Ya Lebih Rapi Aja Gitu Kayak Lebih Next yang Kenam Kalau kalian Bingung Keluar Mau pakai Baju Apa Aduh Kayaknya Diri Kloset Aku Udah Gak Ada Baju Atau Misalnya Aduh Aku Udah Pakai Baju Ini Dan Kerudungnya Gak Ada Yang Masuk Just Wearing Black Itu Saran Aku Karena Menurut Aku Warna Hitam Itu Gak Pernah Salah Mau Acara Formal Acara Non Formal It It Will Suit In Any Occasion I Guess Oke Number Seven Pakailah Pakai yang nyaman Dan membuat Kamu Percaya Diri Karena Sebagus-bagusnya Pakainya Kamu Pakai Tapi Kalau Kamunya Gak Nyaman Dan Gak Percaya Diri It Will Not Looks Good On You So Yeah Be Confident With What You Wear So Yeah Slay It Baby Slay It Baby So Yeah Segitu Tips Dari aku Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Di Aplikasikan Dalam kehidupan Anda Sekalian Kalau Misalnya Ada yang Mau Ngasih Saran Lebih Bisa Di Comment Aja Di Bawah Dan Ya Makasih Banyak Udah Nonton Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye